Terima kasih Pemirsa Anda masih di I News Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Aya Nufus. Pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam I News Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Iya, berdasarkan fakta hasil rekonstruksi pemirsa terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di empat lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatan Ras AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919, dan ada DNA TSK Don Korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya, ditemukan pada saat didobrak, tersangka, sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik, bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempak korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Rufus, Ahmad Putra, AY News melaporkan.